kita bikin romantis asyik bikin jadi romantis asyik mau nyalain tv tapi gak tau remote dimana kalik banget liat mandi iya oke khalif disuruh mandi aku belum mandi iya belum caru dulu ini aku kan tadi kan perform terus diundurkan jamnya karena hujan jadi kalo misalkan ada yang belum tau disini yang bukan dari semarang atau tadi gak nonton jadi tadi terjadiin jadi waktu kita bener-bener baru nyampe gak baru nyampe juga sih udah 15 menitan 20 menit kali ya terus pokoknya hujan terus hujan tuh kayak hujan deres gitu loh terus angin juga sampe kayak tenda kita kayak lagi camping apa maksudnya backstage kita sampe tampias airnya gitu loh apa namanya bocor gitu terus kayak jadi kita misalkan kita kalo gak salah harusnya performnya jam 9 pokoknya malem terus kayak itu tuh apa namanya hujannya kayak jam setengah 9 gitu akhirnya di di apa namanya di tunda gitu jadi tadi kita perform mungkin jam setengah 10an lebih kali ya aku gak tau sih aku gak liat jam gak tau jam berapa tapi pokoknya diundur kayak ya 40 menit setengah jam gitu jadi kayak tadi baru selesai kayak jam setengah 11 terus kayak baru selesai gitu eh lah mana you ask me dia baru dari Bali guys kemarin dia ikut off air di Bali udah makan belum belum i pengen makan dia lapar tapi nanti dia abis showroom baru aku makan kuen sana yo makasih kak bill your bae bill your bae diskonya makasih ya diskonya terus hmm dicariin kak badar ci ya kak badarnya udah gak pernah video call udah gak pernah ketemu kak badar gimana nih kak badar nih makasih kak akil asik kak akil ketemu lagi ya tadi sampe apa namanya klarifikasi di x kak akil i'm watching you hmm hmm carin pendeknya berapa dah bisa gak sih stop nanya pendeknya berapa kayak harusnya tinggi berapa ini tanya pendeknya berapa dah hmm hmm gimana ke Jogja pertama kali iya jadi kemarin kalo yang belum tau juga cuman gak tweet sih apa namanya aku baru pertama kali ke Jogja kayak bener-bener baru pertama kali ke Jogja terus kayak wow liat Jogja tuh kayak bener-bener sejuk terus kayak suka banget sama eee ambience nya gitu kayak lingkungannya terus kayak Jogja tuh bener-bener entah kenapa kak aku ngeliatnya tuh kayak sangat autentik ya Jogja tuh kayak bener-bener iya gak sih kayak autentik banget yang kayak Indonesia abis ini kayak culture ya kalo anak gen Z sekarang ngomongnya culture banget gitu kayak kayak dia eee karena kulturnya tuh kayak masih sangat kuat gitu jadi kayak keren banget seni abis seni abis bos gitu Ci, tunggu di Bogor dah? iya makasih ya aku minggu depan udah diumumuin kan line up-nya off air di Bogor dan Bali langsung dua hari berturut-turut selesai dapet disco dari kak Akil makasih kak Akil diskonya wiii Ci Ella suruh showroom iya iya nanti 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 masih SMP ya hmmm takut banget stop aku udah S1 asik makasih kak Ma'ol diskonya makasih juga kak Akil diskonya ih lucu banget kok ini profile picture-nya kayak gambar gugup gambar gugup gini gemes banget nanti kalo gak hujan ih nanti kalo gak hujan maksudnya abduh abduh si maaf belum beli ketau Cina makasih kak Ma'ol diskonya kayak harus di Semarang di Semarang gimana sih seru gak seru juga doang tadi kita perjalanan dari Jogja ke Semarang tuh pakai mobil kan soalnya deket kayak ibarat tuh kalo Jakarta kalo dari Jakarta tuh kayak dari Jakarta ke Bandung atau Jakarta ke Puncak nah itu kayak gitu tuh ibarat dari Jogja ke Semarang sedeket itu ya gak sedeket itu juga maksudnya kayak deket bisa ditempuh dengan mobil gitu dengan kendaraan yang gak gak pesawat terus kayak wow 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 gitu apa namanya maksudnya seru banget Semarang Aku udah berapa kali ke Semarang aku tuh kayak udah 4-5 kali udah kayak anak Semarang abis gaser aku tuh kayak sangat Semarang anaknya Aku tuh udah sering banget ke Semarang, karena waktu tour waktu itu aku ke Semarang kan kebagiannya, ke Solo Semarang, Bandung, terus apa namanya, aku juga udah lumayan sering off air di Semarang, kayak udah berapa kali lah pokoknya off air di Semarang, terus kayak dateng ke Semarang lagi kayak OMG Semarang masih bagus banget. Aku tuh kayak, salah satu cita-citaku adalah untuk, untuk visit, visit apa? Mengunjungi, untuk mengunjungi Lawang Sewu, wow, aku pengen, pengen apa namanya, Lawang Sewu, karena kayak, aku gak pernah kan ke tempat, ke Lawang Sewu, terus kayak aku suka ke tempat-tempat yang bersejarah gitu, walaupun kayak serem ya, tapi kayak mari kita buktikan, Jangan dong, jangan dibuktikan dong yang serem-sem, tapi maksudnya aku pengen ngeliat kayak, secara ambience lingkungannya gitu, kalau yang serem-semnya ya di skip gitu ya, gitu, penasaran sih kayak pengen liat, wow ada apa nih gitu, nanti malah reuni, reuni sama apa? Ya macem-macem kamu, makasih Kak Beliando, Kak Beliando Putra Morin, eh ini kayak beli ya, Ini surat petisi untuk Kak Beliando ya, saya melihat Anda di X itu sudah mulai ugal-ugalan ya, sudah mulai, olengnya itu tuh sudah mulai makin kesana-makin kesana ya, Kak Beliando tolong ya, tolong dijaga ya, sikapnya, attitude-nya tolong ya, Kak Beliando, jangan begitu, Kak Beliando, Terakhir ke lawang, saya upas, masih saya muka, haaah, kamu udah umur berapa emangnya sekarang, udah lama itu, Oh reuni sama orang-orang di sana, iya, maksudnya sama orang-orang separang kan, bukan sama, jangan begitu, udah malem, stop, stop it, makasih Kak XD, makasih Kak XD miss you too, asik, tuh, cuma dibaca, iya dong Kak, Forza, masa nggak dibaca, makasih Kak Yon, nih Kak Fronil, Di belakang apa tuh, nih kayu, kayu, stop it, Kak Marsha live juga, oh iya kak, dimana, di showroom atau di IDN, idul ada, bener lagi Ci, iya kak, tengah berapa, apalagi kalau jam 9 pagi, serasa jam 12 siang, maksudnya dimana, di langsaya gitu, jadi maksudnya apa, kalau misalkan, jam 9 pagi, serasa jam 12 siang, maksudnya panas gitu, ya gak sih, hah, panas, panas, panas matahari gitu, kemarin ke pantai, enggak nggak ke pantai kemarin, Jogja itu pantai ya mah, aku cuma hanya melihat banyak sawah di Jogja, kayak bener-bener sawah itu baik banget di Jogja, terus kayak suka banget, kayak, jadi kalau ada yang belum tau, aku tuh suka banget sama sawah, kayak, sawah tuh sangat, apa ya, calming gitu buat aku, aku kayak suka banget sama sawah, terus kayak, kemarin Jogja kayak baru keluar dari airport, kayak, udah ketemu sawah, terus kayak udah seneng, gitu, makasih kak Oswald, diskonya, kak Oswald, stup, 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 disco, ke disco ya temanya, aku punya sawah Ci, mau gak, mau dong, kak Yosya, kasih aku berapa hektare ya, hmm, coba kita pikirkan, pokoknya kasih minimal 10 hektare, kesalahan padi, betul, karena ilmu padi, bosku, dapet disco, dari kakoko, makasih kakoko, diskonya kakoko, 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 cuo banget, kakoko, sumpah, aku udah kayak, udah cuo banget, sumpah, namanya, terus, apa namanya, poso Ci, asik, apa sih kakakil, sumpah kayak, ini kalau misalkan aku di tiktok, kayak, apa namanya, kan aku tuh sering banget live kayak pegang hp kayak gini kan, kayak gak taruh hp di satu tempat gitu, biar kayak diem gitu, ngerti gak sih kayak, biar aku tuh gak gerak, kakoko ini kan kayak gerak terus, karena aku pegang hpnya gitu kan, kalo misalkan di tiktok pasti kayak, komennya kayak, please jangan, jangan beli, jangan beli tripod dulu yang kayak gitu-gitu, kalian tau gak sih, gak tau ya, iya udah gak apa-apa, maksudnya kayak, aku suka kayak, kadang-kadang liat kayak orang, kayak, suka video di tiktok, kayak cerita kayak gini, tapi kayak, enggak di satu tempat yang diem gitu loh, ngerti gak sih, yang kayak, yang kayak ini kayak gini, dia liat lagi kayak aku, terus kayak kasih komennya kayak, please jangan beli, jangan beli tripod dulu gitu, karena kayak lucu aja, terus kayak, ya aku kalo di tiktok kayak gitu juga, please jangan beli tripod dulu, makasih kak Oswald, diskonya kak Oswald, biar kayak ngevlog, iya bener banget, ya guys, jadi aku mau room tour abis ini, terus kayak, oke, jadi sekarang aku mau spell, aku dengar yang harus di spell, dari makeup, atau mungkin rambut gitu, dia nanya, aku kayak pake apa, vlog ceritanya, dulu ini tau kan, aku dulu sering banget nontonin vlognya kayak youtube, 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 youtube lebih, gitu, vlog-vlog dulu, waktu aku masih SMP, kalo gak salah, aku tuh suka banget nontonin, kalian tau Bethany Mota gak sih? pasti gak, eh wajib-wajib sekarang, mana tau sih? ada namanya, dulu terkenal banget, apa namanya, youtuber McBRB07, makasih kak Pawang Kalkun, makasih kak Rainsen Jaya, diskonya, makasih, terus dia kaya terkenal banget, kaya literally semua cewek pasti nontonin dia, kaya gak mungkin gak ada dari seluruh negara yang nonton youtube pasti nontonin dia, karena dia youtuber yang kaya sangat besar, yang kaya, pokoknya cewek pasti nontonin dia, dan bener-bener kaya se-dreaming itu, se-dreaming itu, kaya video dia tuh kaya bener-bener kaya, gue mau jadi dia? ya, gitu gak sih kaya, kalo misalkan nonton, nonton, gitu, kalian ngerti gak sih, kaya gimana sih cara jelasinnya, pokoknya intinya kaya, kalo misalkan nonton dia tuh kaya, aduh pengen deh hidupnya jadi, pengen hidupnya kaya dia gitu, life-nya kaya, maksudnya, pengen hidupnya kaya, bukannya kaya, aduh pengen jadi kaya dia, gimana ya, maksudnya kaya, lifestyle-nya guys, dia tuh kaya bener-bener sangat tertata, ya jadi, biar aku ceritain, kaya gimana? nanti aku mau bacain disco dulu, makasih Kak Kim Kim, diskonya, makasih Kak Kim Kim, oke, biar aku ceritain, jadi dia, itu, kalian lihat nih, kalian, dia sekarang udah gak jadi youtuber sih, kayaknya masih jadi youtuber, tapi kayak udah jarang post video gitu loh, dia tuh, apa namanya, dulu tuh sering banget, jadi, post-post video tuh, pas masih dulu loh, pas aku masih sempe, bahkan pokoknya masih, udah lama banget, udah lewat, makasih keren saja ya, diskonya, terus dia tuh kaya, apa namanya, misalkan nih, dia kaya, dia videoin kaya a day in my life, gitu ya, terus dia bangun, udah biasanya kaya pasang laram, terus bangun, terus kaya, abis bangun dah langsung bikin breakfast gitu kan, misalnya kaya, biasanya gue suka gigi dulu, terus cuci muka, terus kaya abis itu dia bikin breakfast, terus breakfast-nya itu biasanya, tau gak sih, kalian yang orang-orang sehat, yang makannya, kalo gak, sereal, oatmeal, gitu, oatmeal, pokoknya kaya, something yang sehat dan kaya effort buat dibikin gitu, ngerti gak sih, kaya aku sebagai anak yang mageran, kadang-kadang, kaya, aku tuh, mau makan yang simple-simple aja gitu, bahkan kadang-kadang, misalkan aku abisnya saya perform nih, kaya, yaudah makan mie instant aja gitu, makan yang kaya, yang gampang dimakan gitu, ngerti gak sih, kaya, maunya yang instant aja gitu, tapi kalo dia enggak, dia kaya semuanya harus dibikin dengan effort, dan kaya semuanya ternyata estetik, jadi kaya misalkan dia, apa namanya, nyampe pagi-pagi nih, dia udah bikin kaya toast, gitu kaya toast with something, mungkin kaya with, with avocado, alpukat, pisang, apel, gitu ya, dia pake avokat gitu, kaya rotinya dia, terus kaya dia udah panggang, terus kaya side dish-nya tuh kaya ada oatmeal, terus, ada apalah gitu, susu ke apa, tapi susunya dibikin aneh gitu, maksudnya kaya effort gitu, banget di gak sih, kaya maksudnya, kalo aku, kaya mas ini kita yang real-real aja ya, maksudnya kaya, kalo aku, aku bakal kaya, aduh, bangun pagi, bangun pagi udah kaya, oh gitu kan, terus kaya bangun pagi, ya apa sih yang ada aja gitu susu sama serial, itu ya kaya, something yang kaya, yang pops, in my mind gitu ya, yang kaya, oh iya susu serial, karena gampang, cuma tinggal, Cuma tinggal tuangin gitu, atau apa kek, gitu Sarapan apa gitu, yang kayak gampang nanti gak sih? Kalau dia enggak Itu yang bikin jadi kayak Wow, dia ini kayak sangat tertata hidupnya gitu Sangat tertata kehidupan seharinya, tapi kayak Dia bikin effort gitu Terus kayak, abis itu paginya Nanti aku bacain disco dulu deh Dia tadi kayak udah di diskomania gitu, banyak makasih Kak Beliando disconya Terus Oke, aku lanjut Abis itu Sore, siangnya Oh, itu biasanya dia, kan dia masih sekolah ya Jadi dia, itu Get a day in my life, tapi kayak Waktu dia school edition gitu, biasanya kan ada A day in my life Titik 2, school edition, asik Gitu kan biasanya Makasih Kak Yon Diskonya Terus abis itu Dia udah selesai nih, kayak udah makan gitu-gitu Dia mandi tuh siap-siap pokoknya Siap-siap, blablabla Siap-siap, udah selesai siap-siap Dia ini Oh, itu kayak Something yang kayak I adore about her Kayak Dia A day in my life-nya Maksudnya kayak dia mau pergi ke sekolah kan Itu kan pagi ya guys Maksudnya kayak ke sekolah Ya mungkin kalau di Indonesia masuk jam 7 ya Kalau di sana mungkin masuk jam 8 atau jam 9 I don't know Cuma masuknya kayak Ya masuknya jam segitu gitu kan Kayak kalau dia Breakfast dulu Terus mandi Terus makeup Kayak skincare dulu lah Apa dulu Ngetiga sih terus makeupnya bukannya kayak Concealer, lipstick gak? Enggak Makeupnya bener-bener kayak Emang dibikirin Dipikirin gitu Oh, kayak awalnya base dulu Kayak pake Concealer Pake powder Terus kayak pake alis Terus kayak Ya eyeliner tipis-tipis aja Karena aku masih anak sekolah Eyeshadow-nya tipis-tipis aja Tapi kayak dipikirin gitu Ngetiga sih Kayak blush Harus kayak on point Terus kayak Lips Harus on point Kayak Wow Kayak aku Sebagai kayak Anak sekolah Yang aku kan dulu tuh masuk sekolah tuh jam 7 pagi Aku tuh harus bangun Eh jam setengah 7 Sumpah jam 6.30 Aku tuh harus bangun Aku inget banget tiap hari itu Aku bangun jam 5 pagi Kayak Syukur-syukur mandi Mandi guys Ini Ini nanti pake bilang Aku gak mandi Aku mandi Cuma maksudnya kayak Yaudah mandi doang Terus kayak Cusur-syukur kabur Bahkan kadang-kadang aku suka makan Kayak Ya makannya simple-simple aja Yang kayak Ah pake onegiri kayak langsung beli Atau kayak Cuman pisang gitu Atau buah-buahan Atau kayak Makanya gampang banget ya Dibakan roti 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 itu kayak Go to Semua orang Lagi sibuk ya kan Jadi kayak Yaudah roti gitu Gitu Atau gak Ya makannya di Kelas Pas kayak udah nyampe sekolah Gitu kan Karena kayak Aduh mau apa lagi nih Mau apa nih Gitu kan Udah bangun jam 5 pagi Kalau gue mau siap-siap Gue mau make up Jadi mau bangun jam berapa? Jam 4 Pusing kepala gitu kan Jadi Gak Apa namanya Ya gitu Terus kayak si Aku lanjut lagi ya Si youtuber ini Si Bethany Mota ini ya Terus udah tuh dia make up Gitu-gitu Blah-blah Terus dia Ini Apa namanya Pergi ke sekolah Nah pergi ke sekolah Blah-blah Oh terus aku lupa banget Sumpah ini kayak Yang on pointnya adalah Dia Harus Memilih outfit dia Kan kalau disana tuh gak Seragam kayak kita kan Gak kayak di Indonesia Kayak kalau disana kan Make up seragam bebas ya gitu ya Mungkin ada juga sih Beberapa sekolah yang pake seragam Uniform gitu Tapi kalau kebanyakan disana kan Pake baju bebas gitu kan Dia kayak udah pilihin tuh Dari kemaren malem Kayak Oke gue mau pake kayak gini Bahkan ada beberapa di video dia Yang kayak Dia cobain dulu Cobain dulu gitu Kayak Hmm ini cocok gak ya outfit ini Hmm kayaknya gak cocok deh Oh iya dong kita coba outfit kedua Oh kita coba outfit ketiga Kak Hah? Kayak aku Aku akan kayak Ambilnya di paling atas Kalian pernah gak sih rasain Kayak kalian punya buru-buru banget Terus kayak Aku ambilnya di paling atas Gitu Lemari yang ada di paling atas Yaudah Apapun itu Kayak aku pake gitu Terus kayak Yaudah Akhirnya dia pergi berangkat ke sekolah Abis berangkat ke sekolah Eee Dia kayak belajar gitu Terus belajar juga bener-bener kayak dengerin guru Yang kayak nyatet gitu Terus kayak Eee Tapi kayak Dia juga bukan yang anak-anak Maksudnya kayak bukannya belajar doang Tapi kayak Dia cukup punya baik teman Gitu Ya sih gak tau sih Tapi Dia kayaknya Seinget aku gak ngejelasin detailnya Dia temen-temen dia Atau kayak live dia di sekolah kayak gimana Tapi dia kayak Paling video-videonya kayak Pas dia lagi nyatet Atau mungkin pas dia lagi makan siang Atau apa Gitu kan Nah kadang-kadang juga Dia kayak udah prepare makan siangnya Gitu kayak Waktu dia lagi sarapan Dia sekarang bikin buat Makan bekel dia di sekolah Gitu kayak Wow Kenapa dia bisa tertata Tertata itu hidupnya gitu Itu bikin kayak All the girls Maybe all the boys too I don't know Maksudnya kayak semua cewek Cowok Kayak semua orang kayak Wow Ini hidupnya kayak tertata banget Gitu kayak something yang kayak Gue mau jadi dia Gitu Bukan gue mau jadi dia Karena kayak Karena dia kayak Tapi lebih kayak Karena hidupnya tertata banget Kayak hidupnya goals banget Life goals Gitu Terus kayak udah nih pulang sekolah Terus dia kayak Makasih Kak Ryan Disko nya Terus Makasih Kak Belado Disko nya Abis itu Abis itu Abis itu Abis itu Abis itu Abis itu Dia pulang sekolah nih Pulang sekolah kan Biasanya kayak Tidur siang dulu Ada tidur siang dulu Dia Ya tidur siang ya 2 jam lah Paling gitu kan Terus kayak Udah tidur siang terus kayak Beres-beres gitu kan Mungkin ganti baju mandi dan sebagainya Terus kayak udah nih malem Malem kita ngapain ya Oke kita makan malem Makan malem dia juga bikin lagi Terus kayak Dia bikinnya bener-bener tertata banget Yang kayak Oke Dipikirin gitu Hmm makan malem apa ya Terus dipikirin Kayak Hmm bikin ini lah bikin itu Gitu Yang susah gitu intinya Jangan yang gampang Itu kayak bukan Bukan go to dia Kayak Go to dia harus yang kayak susah Menunya gitu Yang kayak Dipikirin Terus kayak yaudah abis itu Udah deh Malem-malem kayak Kayak ngapain ya Oh kerjain tugas Kerjain tugas Aku ngapa kerjain tugas Kayak Hmm nonton youtube Atau enggak edit Edit video kan dia youtuber kan Edit video Terus kayak Apa namanya Bikin teh Gitu yang kayak Lo tiga sih Terus kayak udah dia tidur Terus kayak Belanjut kayak gitu terus Tapi kayak Dia Temanya ada banyak Tiap hari gitu Karena kan disana kan 4 musim ya Makasih ke Ryan Diskonya Jadi kan disana ada 4 musim Kayak Spring, Summer Oh ada kastil Dari siapa kali ini Ini kita melihat Siapa yang jubil Siapa yang jubil Di mana kastilnya hilang Siapa yang kasih Guys kastilnya siapa yang kasih guys Sumpah Aku tidak bisa melihat Kastilnya di kastilnya di kiri Aku kayak Oke Udah aku pindah meja deh Oke Terus aku lanjut ya Ini kenapa kotor Dia Hah Kayaknya lighting ya deh Oke Terus habis itu Udah lupa Udah ceritanya udah abis Habis itu aja Menes sih Gitu Makasih kak Maul Disko nya kak Maul Makasih Makasih Cipusing tadi Hujanan Kita untungnya tidak Hujanan sih Karena Kita baru Baru Performanya itu setelah Ini Setelah apa namanya Setelah Setelah ini Setelah hujan yang reda Makanya tadi diundur Terima kasih Kakil Disco nya Kakil Karideru juga terima kasih ya Karideru ya Halo Kak Gita Katanya siapa aku biar minyak tidur Itu dari siapa Good night, sleep tight Oh iya besok hari Senin guys Besok kerja Makasih Kakil Dari sko nya Itu Aku lapar deh Thanks to you Aku belajar You're welcome SR KSR Kak cantik banget sih bisa aja kamu Besok libur Libur Aku disuka kamar-kamar Sya Kalo baca lagi di live juga ya Ci aku ditawarin jadi tim kreatif Terima atau gak Terima dong Kak Miki Kamu keren banget Asik Katanya Mabak DKV Wedeh Ini temen-temen Temennya Cepio ini ya Wedeh Pasti merasakan apa yang dirasakan oleh Cepio Semangat ya Anak-anak DKV Kalian Hebat Ini doain aku yang mau sempro Kak Dindan Oke Semangat ya Good luck ya buat sempronya Boleh ini skip VC dulu Kenapa Kak Akio Kak Akio mau kemana Kok begitu Kak Lin tinggi berapa ini Asik Akhirnya ada yang nanya Kak aku Kak Lin tinggi berapa ya Bukan pendeknya berapa Tapi tinggi berapa Terima kasih ya Ya ampun Aku besok Aku turnamen Turnamen apa Semangat ya Besok Wal ticket two shot Bener banget Besok wal ticket two shot Guys Semangat ya Aku tau pasti Susah dan pasti Kayak melelahkan Dan pasti kayak Membuat kalian emosi Kalian harus bersabar Dan Semangat ya Aku doakan Semoga bisa dapet Apa yang kalian mau Oke Two shot sama aku dong Aku ke Jogja Terus ke Surabaya Nanti Jadi kita nanti Di selamat teater Sementara ada Two shot sama Mid and grade Gitu Eh senang banget Kayak Kayak baru Baru berapa bulan yang lalu Kan baru Mid and grade Terus kayak udah Mid and grade lagi Senang banget Ketemu kalian lagi Temu langsung Makasih Kak Rifai Oh si Inlin Beneran ya Kak Rifai Kok tandain loh Makasih loh Makasih Makasih Bisa joki Lewat aku Kan yang jawabnya CPO Bukan aku Tunggu aku magang ya Aku kan Karena aku mungkin Psikologi ya Jadi aku kayak Gak bisa magang Di JKT Aku bingung Kalau misalkan Sebenernya di kampus aku Ada pilihan sih Mau magang Atau mau skripsi Tapi entah kenapa Semua orang Kayak hampir semuanya Aku tau Kayak gak hampir semua sih Tapi kayak bener-bener Sebagian besar orang Semuanya pilih skripsi Dibanding magang Kayak Padahal magang lebih seru gak sih Maksudnya magang sambil kerja gitu Kan nambah pengalaman Tapi kayak kebanyakan Pada pilih skripsi Kalau aku kan emang Pilih skripsi Soalnya kalau magang Gak bisa kan Karena kok di perusahaan Gitu kan Ya gak bisa dong Maksudnya aku kan Sambil JKT-an gitu Kayak gak bisa 9 to 5 Di perusahaan Di kantor gitu Kan gak bisa kan Terus kayak setiap hari Senin sampai Jumat Kayak We're busy We're idols You know Gak bisa Aku mau gak mau Harus ambil skripsi Tapi kayak semua temen aku Aku juga ambil skripsi sih Gak ada Yang kayak temen-temen deket aku Hampir semuanya ambil skripsi Gak ada yang ambil Magang Padahal magang seru sih Terus Apa namanya Kenapa gak bisa magang Di JKT Karena aku psikologi ya Jadi mungkin kayak bingung Kalau misalkan aku magang Kan JKT juga perusahaan gitu Kayak Apa ini Magang jadi Apa ini ARD gitu Apa yang harus aku lakukan Aku juga gak tau Karena psikologi gitu loh Kayak Kalau Cepio kan jadi desain gitu Jadi mungkin kayak bisa magang Secara desain gitu Atau Kalau Jurusannya bisnis gitu Atau kayak Ilkom mungkin kayak Bisa jadi apa gitu ya kan Kalau aku kayak Psikologi Siapa nih yang dikonsultasiin Gitu Gitu Atau gak aku jadi HR Gitu Kalian mungkin staff-staffnya Mau masuk JKT Kayak aku yang interviewing Kayak Ini cocok nih Ini kayak Enggak nih Coba aku liat Aku liat Aku liat Coba gitu Baju gak nganti tuh Oke Aku Klarifikasi Karena kan Apa namanya Baju aku kan Aku bawa dikit doang kan Maksudnya aku bawa tiga gitu Buat tiga hari gitu kan Satu hari ganti satu Ya maksudnya Ada baju tidur juga Tapi kan Aku kan belum mandi nih Maksudnya kayak Belum beres-beres gitu Maksudnya kalau misalkan Pake baju tidur Takutnya ini Kapa namanya Kotor Karena kan aku masih kotor kan Belum mandi Terus kayak Apa Iya takutnya kotor gitu kan Terus Kalau misalkan Pake baju buat besok Juga kan Masih bersih ya Baju buat besok gitu Jadi kayak Yaudah Pake baju yang kemarin aja Karena kan Sama-sama kotor gitu Tadi ini sebenarnya bersih juga sih Karena kan cuma bener-bener di Bandara doang Di bandara Terus perik makan Udah deh Udah deh Tuh mas wangi Mas wangi Mas wangi Stop Kali nanti tuh shot sama kamu Lain di Jogja Bener ya Oke Siap Kak Anang Makasih ya Infonya Siap laksanakan Makasih Kak Ryan Disconya Stop Tantrum Yes Stop Tantrum Kapan ke Bandung Si nanti ya Aku pasti ke Bandung Teman suka sama Bandung Bandung makanannya enak-enak Bola Ubi My favorite Tuh kata Kak Dandi Yang mau shin-chilin Yo join Linear Linear tuh lagi open registration Langsung cus aja ya Langsung Itu admin-admin Sudah menunggu tuh Lagi open registration Kenapa? Kenapa Bandung? Itu kenapa sih Yang mulai Yang orang-orang pada bikin kayak gitu Aku gak ngerti Tapi itu lucu Tapi aku gak ngerti Ketawa aja Ketawa Cina Oke Aku suka sedih tau guys Kalau misalkan ya Kayak Aku ngeliat gitu Orang kayak Bilang Kalau misalkan Aku di jacket itu Kayak Gabut Atau kayak Apa ya Ya kayak Gak beneran niat Di jacket itu Kayak gimana Kan kadang-kadang suka tuh Ya kan Kayak suka Muncul konten Atau apapun itu Apa namanya Terus kayak suka ngeliat Aku tuh pernah ngomong ini sih Waktu aku di STS Waktu itu Kayak aku Coba kan ya People come and go ya Maksudnya kayak mungkin Ada yang belum tau Ada yang belum pernah ngeliat Masih kayak Belum Belum tau aku Sebelum aku STS Eh Apa nih Maksudnya kayak Belum tau aku Kayak belum ngeliat Mungkin speech STS aku Waktu itu Dan sebagainya Kan People come and go It's okay Gitu kan Tapi kayak Banyak gitu Yang mikir Kalau misalkan Aku kayak gabut doang Di jacket Atau kayak Aku Aku cuman Yang nyari apa Gitu di jacket Dan kayak Gara-gara title aku Mungkin orang mikirnya Kayak Apa ya Kayak orang mikirnya Kayak aku Ya mungkin bisa disebut Kayak kata orang-orang Aku orang kaya Dan sebagainya Maksudnya Itu bukan something yang Apa Itu gak Itu bener-bener kayak Apa ya Terus title itu Apa yang membuat Apa yang membuat orang Kenapa bisa jadi kayak gitu Sama aku Maksud aku kayak Emang itu salah aku Kayak sedih gak sih Kayak Sedih karena Apa ya Sedih karena Menanggung Menanggung beban Yang sebenarnya bukan salah aku Gitu loh Terus kayak Aku harus selesai siapa Gitu Kalau misalkan Aku pake ini Atau aku pake itu Aku Apalah gitu Melakukan apa Gitu Terus kayak Yang bukan salah aku Terus aku bisa ngapain Gitu loh Gerti gak sih Kayak Yang Yaudah Gak bisa diubah Gitu loh Gerti gak sih Kayak Aneh Gitu Tapi aku Aku yakin sih Maksudnya kayak Ya mungkin Apalagi yang membuat nonton Sekarang gitu Gak Kalian gak semuanya Kayak gitu Paling cuma Satu dua Tiga orang yang kayak gitu Gitu loh Mungkin Warga-warga tiktoknya Kayak gitu Yang kayak gitu ya Kalau kalian mah Orang baik Aku juga banyak baca Gitu kayak Orang-orang juga Ada yang kayak Yang ngedukung aku Gitu Maksudnya kayak Banyak yang Ya kalau misalkan Ada orang yang ngomong jahat Kayak dijawabin Dijawabin gitu Kayak Yang benernya kayak gimana Gitu kayak Enggak Maksudnya kalian suatu juga Orang baik gitu Aku percaya itu Tapi maksudnya kayak Ada beberapa orang Yang di luas sana Tapi yang berpikir kayak gitu Dan mungkin banyak juga Yang berpikir kayak gitu Dan kadang-kadang Aku mikir kayak Ya semua orang punya Opinnya Masing-masing gak sih Maksudnya aku kayak Kita tinggal Di negara yang bebas Bebas bersuara Gitu ya Berani bersuara By Lalevino Dan JKD Worldgate Maksudnya kayak Kayak semua orang Punya suaranya Masing-masing Jadi kalau misalkan Kalian berpikir kayak gitu Sebenarnya Gak apa-apa sih Aku pun juga kayak Ya karena kalian juga punya Opini sendiri gitu loh Jadi it's okay Buat bersuara Tapi maksudnya Aku disini juga Aku ngerasa Aku juga punya suara Buat kayak bilang Enggak make sense Kalau aku tuh kayak Kayak orang Gak mau ngedukung aku Gara-gara Aku ada title yang kayak Orang-orang Buat itu gitu loh Maksudnya aku itu kan Bukan salah aku Terus aku harus Kedibana gitu Maksudnya aku kayak Aku di JKT Gitu ya Aku kan udah Berapa tahun di JKT Apa ini Berapa tahun di JKT Aku di JKT Berapa Dua tahun setengah ya Ser Tiga tahun aku gak tau ya Maksudnya aku kayak Aku di JKT juga Aku usaha sendiri gitu loh Maksudnya aku juga Semuanya dari hasil Kerja keras aku gitu loh Kayak bukan Ya gimana ya Maksudnya kayak Aku mau bayar 100 juta pun Aku mau bayar 1 miliar pun Ya aku juga Tetep gak bisa Apa-apa gitu loh Gerti gak sih Aku juga Kalau bukan karena Dukungan dari kalian Atau kayak Usaha keras aku Aku juga gak bakal bisa Apa-apa gitu loh Gerti gak sih Kayak Tapi kayak Aku suka ngeliat gitu kan Cucu lucu banget Makasih ya Kasukil Out of nowhere Mau minjem gue Ya padahal ya Tiap bulan maka Kekerasan nih guys Gitu Tapi aku Aku suka ngeliat gitu Orang kayak mungkin Nge-DM aku Atau kayak Apa namanya Kayak mancen aku Kayak bilang Apa namanya Kayak orang jarang Ngedukung kamu Mungkin karena Orang kayak ngeliat kamu Sebagai cewek ini Atau cewek mahal Whatever Kayak Maksud aku kayak Ya terus Itu salah aku gitu Maksud aku kan Aku disini usaha Usaha sendiri Gak ada tuh Gak ada hubungan tuh Hama apa tuh Materi atau apa Kan gak ada hubungan Hama sekali gitu loh Gerti gak sih Kayak gue mau bayar Satu sejuta Gue mau bayar Satu miliar pun Satu triliun pun Kalau bukan Aku bukan karena Dukungan dari kalian Bukan karena Usaha aku sendiri Aku tetep gak bakal bisa Ngapa-ngapain Gitu loh Maksudnya Kita semua member Kayak kerjanya Kerjanya tuh sama Gitu loh Gerti gak sih Aku kayak Misalkan Ya udah Aku kayak gitu Kayak sesuai sama Apa yang kalian bilang Terus aku leha-leha Aku gak belajar blocking Enggak tau Aku juga Aku udah perform 5 setlist Gitu loh Gerti gak Waktu aku masih training Aku udah perform 4 setlist Gitu loh Kayak Ya tetep belajar blocking Tetep pindah blocking Bahkan waktu itu Tiba-tiba kayak bisa Dua unit Dalam satu hari yang sama Gitu Maksudnya aku kayak Kita belajar Kita sama-sama Kerja kerasnya tuh Bareng guys Maksudnya kayak gak ada Yang kayak Kayak gitu Tapi kenapa Sedih banget Kalau misalkan Harus ada Apa ya Stigma gitu kali ya Stigma Harus ada Ya stigma Yang kayak di building Sama orang-orang Buat kayak Ya gitu Sabar Sabar Gitu Sedih Disco Dari Kali Deru Makasih Kali Deru Disco Disco Pissss 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 Terima kasih. Terima kasih. Cici suka sarapan pakai mie ayam nggak? Cici suka sarapan pakai mie ayam nggak? Suka dong. Mie ayam itu adalah... Kayak orang mungkin... Tapi orang seru juga sih. Maksudnya kayak mie ayam itu kayak go to sarapan orang nggak sih? Kayak... Apa namanya? Mau makan apa nih? Mau makan mie? Gitu. Kagak ngantuk. Iya. Tau nggak sih? Kadang-kadang kan aku sipit deh. Terus kayak kadang-kadang... Apa namanya? Kayak misalkan... Lagi diam doang lagi bangun. Terus kayak... Terus kayak... Tuh kayak berapa kali. Kayak dia... Ngantuk ya? Atau nggak kayak... Ngantuk ya? Gitu. Nggak. Nggak ngantuk. Emang sipit aja gitu matanya. Nggak kelihatan ya? Kadang-kadang orang... Si sipit. Kadang-kadang suka kidding. Kelukas sama si sipit. Terus kayak kalau misalkan ada... Apa namanya? Orang kan... Aku suka lihat tuh kayak... Orang... Kayak... Waktu dia lead room... Kayak... Aku kadang... Kayak ngeluti Ella gitu kan. Waktu itu kayak pake... Ya gitu kan. Yang penting ini. Gini atau apa gitu. Tapi kan... Aku sebagai husband... Aku juga... Aku sama CPM sebagai husband... Aku juga berapa kali. Berapa... Bukan berapa kali lagi. Kayak... Wow! Kayak udah sering banget. Bilang kayak... Itu sih cuman hiburan semata. Maksudnya kayak emang... Tema dari shownya tersebut kan emang... Ya dicari itunya gitu loh. Maksudnya aku kayak... Ya nggak usah dianggap serius. Semua hal apapun yang terjadi di dalam show itu... Yang nggak ada yang dianggap serius. Karena emang semuanya... Emang buat entertain gitu loh. Maksudnya emang semuanya buat... Ya emang dicari itunya gitu loh. Bukan berarti kayak... Membuat... Satu pihak tersinggung atau gimana. Nggak juga. Karena kayak di belakang kita pun juga bener-bener happy-happy. Kita ketawa-ketawa gitu. Itu kayak sesama member juga nggak ada yang sakit hati dan sebagainya. Gitu dari show tersebut. Maksudnya kayak... Kalian pun juga... Harusnya kayak gitu gitu loh. Maksudnya kayak... Jangan dibawa serius lah gitu. Maksudnya aku kayak emang temanya gitu. Gitu kan namanya... Juga nge-ulti gitu kan. Yang bikin lucu gitu. Atau apa gitu. Jadi kayak... Orang sampai bilang kayak... Eh ini Lin udah bawa-bawa halta nih. Udah di luar konteks... Apa lagi doang. Aduh... Capek nih. Apa ya nih? Terus aku mau multi. Kayak... Coba gitu kan. Maksudnya kayak... Itu yang bikin lucu gitu. Maksudnya kayak... Ya entertainnya di situ. Gitu loh. Tapi bukan berarti... Ya mau... Menjatuhkan ke lain. Atau membuat siapa yang tersinggung. Nggak juga gitu loh. Jadi aku kayak... Suka bingung kayak apa ini gitu. Tapi kayak aku juga suka ngeliat sih. Kayak ada beberapa dari kalian juga yang ngejawabin. Kemu gue hal ini gak? Kayak gitu. Kayak... Kalian lucu banget. Makasih ya. Kayak... Apa namanya? Kalian ngedukung aku gitu. Kayak maksudnya kalian ngejawabin mereka yang mungkin... Gak tau... Apa namanya? Gak tau... Konteks dari... Show tersebut. Atau kayak gimana gitu sih. Oh betul. Aneh banget sarapan mie ayam. Ih kenapa? Mie ayam kan enak. Kenapa? Aku suka mie ayam. Aku suka banget mie ayam. Mie ayam adalah... Ma Igo tuh kalau bingung di sekolah mau makan apa. Terus kayak harus beli. Kadang gak bawa pekel. Terhitung mie ayam. Pake pangsit. Pake pangsit dua biji. Gitu. Enggak usah dijadiin sarapan. Kenapa? Sarapan yang... Aneh. Aneh. Oke. Jadi aku punya petisi. Eh punya petisi. Punya pertanyaan. Jadi mendingan... Bubur ayam atau sarapan mie ayam. Dulu. Coba kalian. Coba kalian. Baru cek. Jam. Udah mau jam 12. Hmm? Banget. Oke. Nanti aku selesai nih. Eh gapapa. Aku mau liat. Dulu orang-orang pada jawab. Bubur ayam atau mie ayam. Bubur ayam lah. Mie ayam lo debat. Bubur. Bubur. Sarapan mie ayam. Sarapan bubur ayam makan siang mie ayam. Tapi kenapa emang kalau sarapan mie ayam? Emang salah. Nasi padang tuh katanya. Aku juga sih. Aku sih ias ya kalau sarapan nasi padang. Aku kayak tipe orang kayak kalau sarapan gak mau yang kayak... Eh sarapannya kayak... Yang penting ada yang masuk ke mulut gitu. Makanan juga sih. Aku lebih kayak... Yaudah langsung aja makanan berat gitu. Udah terbiasa dari pas aku sekolah dulu guys. Karena aku sarapan itu nasi. Ya bener-bener kayak udah berat gitu. Kayak nasi pake apa gitu. Karena lapar. Entah kenapa tuh kalau bangun pagi. Terus kayak pagi-pagi tuh kayak bawaannya lapar gitu. Kayak pengen makan yang banyak gitu. Tapi biasanya dibanding siang. Malah aku merasa kayak pagi. Aku biasanya lebih suka lapar. Dibanding siang. Makasih Kak Salma diskonya. Apa tuh kecoaian? Nah apa itu begitu? Makasih Kak LD. Adrey. Disko-nya. Tuhan aku dapet tiket to shot di General Ci. Amin Kak Miki. Tidak mie goreng. Oh ya boleh juga sih mie goreng. Mie goreng itu bukan mie ayam. Bukan loh. Mie ayam kan direbus. Tadi hujan ya Ci. Tadi udah gak hujan sih. Cina aku masih udah ke Juni. Semangat ya. Semangat. Oke aku bakal bacain podium. Aku bakal bacainya dari ke-20. 20 ada Kak Sahrul Gunawan. 19 ada Kak Andriana. 18 ada Kak Salma. 17 ada Kak Alfian. 16 ada Kak Iqbalu Neto. 15 ada Kak Bill Yorbe. Bill Yorbe. Ini bagus nih. Apa namanya? Kreatif. Bikin namanya. Makasih 14 ada Kak Kuro. 13 ada Kak Riva. Washiin Lien. Makasih Kak Riva. Terus 12 ada Kak Koukou. 11 ada Kak Kim Kim. Ada Kak Koukou. Ada Kak Kim Kim. Wah kenapa bisa atas bawah gitu. Lucu banget. Makasih 10 ada Kak Pawang Kalkun. 9 ada Kak XD. 8 ada Kak Maul. 7 ada Kak Rideru. 6 ada Kak Noviopatra. 5 ada Kak Rainsan Jaya. 4 ada Kak Oswald. Ada Kak Yeon. 3. Terus 2 ada Kak Berliando. Nih. Lin On Lee nih ya. Apa nih? Lin On Lee. Tadi katanya mau Rin. Ya bener. Kak Berliando nyamain-main. Makasih ya. Terus yang pertama ada Kak Akil. Kak Akil Lin On Lee. Makasih banyak Kak Akil. Makasih banyak semuanya juga buat yang nonton show rumah rindu. Terus. Iya. Terus ya. Gimana sih? Emotin Aciya. Gitu ya. Itu emotnya Lia gak sih? Oke. Kau udahan ya. Udah jam 12. Bol. Jangan gitu jeng. Aku perlu makan. Aku perlu apa-apa ya. Kamu jangan mamain ya. Kamu juga istirahat ya semuanya. Oke. Tuh disunjauin Lin Nel tuh. Makasih semuanya. Dadah. Sampai ketemu ya. See you. Bye. Bye.